Beralih ke berita lainnya pemirsa, Komisi 3 DPRD Tabalong mengharapkan PT Adaro Indonesia untuk meningkatkan reklamasi lubang tambang yang ada di Tabalong saat mengunjungi danau pasca tambang perusahaan tersebut pada Rabu lalu. Pihak perusahaan pun menanggapi positif hal tersebut yang akan dilakukan bertahap saat tak ada aktivitas di tambang. Hal ini dilakukan lantaran PT AI telah mengajukan perpanjangan kontrak tambang di Tabalong. Inilah danau pasca tambang PT Adaro Indonesia di Kabupaten Balangan yang dikunjungi Komisi 3 DPRD Tabalong pada Rabu 18 Agustus 2021. Danau reklamasi seluas 20 hektare ini turut didukung dengan wilayah sekitar seluas 150 hektare yang terdiri dari area penghijauan, laboratorium, penelitian tanah, persemaian bibit tanaman dan pohon, peternakan lembah kalurut, serta kolam pudidaya ikan. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Tabalong, Hanafi Gobet merasa cukup puas dengan hasil reklamasi di lokasi ini. Gobet berharap untuk rencana reklamasi tambang di Kabupaten Tabalong lebih ditingkatkan lagi agar menunjang perekonomian masyarakat. Kita sudah mengunjungi yang ada di Kabupaten Balangan yang cukup memuaskan dan harapan kami agar reklamasi yang berada di Tabalong bisa dijadikan seperti ini, bahkan lebih ditingkatkan lagi agar bisa menunjang terutama untuk menunjang perekonomian masyarakat di Tabalong. Diputi HSE Departian Head PT Adaro Indonesia, Didik Triwibowo mengatakan, tambang paringin balangan sudah memasuki masa pasca tambang, mengingat kontraknya akan berakhir tahun 2022, sehingga reklamasi dapat dilakukan di area ini. Sedangkan tambang warah di Tabalong dan tambang tutupan yang mencakup kedua Kabupaten, meski kontraknya juga akan berakhir, namun PT Adaro mengajukan perpanjangan kontrak kepada pemerintah pusat hingga tahun 2042. Pengajuan perpanjangan kontrak dilakukan dikarenakan cadangan batu baranya masih dapat dimanfaatkan. Didik menjelaskan dengan masih adanya cadangan batu bara di Tambang Tabalong tersebut, reklamasi akan dilakukan secara bertahap mengikuti progres penambangan ketika tidak ada lagi aktivitas pertambangan di suatu lokasi galian tambang. Kalau untuk reklamasi itu dilaksanakan sejalan dengan progres penambangan, begitu area itu sudah final, kegiatan reklamasi dimulai. Kegiatan reklamasi dimulai dan itu akan menerus, jadi tiap tahun ada target penanaman reklamasi. Tetapi masa pasca tambangnya itu belum, karena masih ada aktivitas yang belum direklamasi itu berarti areanya, baik tambangnya maupun disposalnya itu masih digunakan untuk aktivitas pertambangan. Didik Tribubowo menceritakan saat ini di area tambang Tabalong, memang belum ada danau pasca tambang seperti di belangan, hanya ada contoh kecil sekitar 5 hektare. Alpi Syahrin TV Tabalong melaporkan.